Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang Tuhan jawab doa waktu pagi Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom Waktu yang indah ini mari kita gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Sebelumnya mari kita berdoa Bapak di sorga kami mau merenungkan firmanmu Hadirlah melalui kuasa roh kudusmu Terangi hati dan pikiran kami Agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur Amen Judul renungan kita hari ini ialah Israel bersuka cita atas segala kebaikan Tuhan Ayat inti 1 Raja Raja pasal 6 ayat 65 dan 66 Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga Di hadapan Tuhan ala kita Selama tujuh hari bersama-sama dengan seluruh Israel Suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamad sampai sungai Mesir Pada hari yang kedelapan disuruhnya bangsa itu pergi Maka mereka memohon berkat untuk Raja Lalu pulang ke kema mereka sambil bersuka cita dan bergembira Atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud Hambanya dan kepada orang Israel umatnya Bangunan yang mempunyai keindahan dan kemuliaan yang tiada tandingannya Adalah bangunan mewah yang didirikan oleh Salomo dan pembantu-pembantunya bagi Allah dan kebaktiannya Dihiasi dengan batu-batu permata Dikelilingi oleh ruangan-ruangan yang serba luas dengan jalan yang bagus sekali Dilengkapi dengan kayu aras berukir yang disalut dengan emas Susunan rumah sembayang itu Dengan hiasan-hiasan gantung yang dibordir dan dilengkapi secara mewah Adalah satu lambang yang cocok dari gereja Allah yang hidup di atas bumi Yang sepanjang zaman telah dibangun sesuai dengan pola ilahi Dengan bahan-bahan yang dihubungkan pada emas, perak, batu-batu permata Yang dipahat untuk bangunan istana Demikinlah Raja dan seluruh bangsa menabiskan rumah Allah 2 Tawarik 7 ayat 1-5 Selama tujuh hari orang-orang yang datang dari berbagai pelosok kerajaan Dari jalan masuk ke Hamad sampai ke Sungai Mesir Satu jemaat yang amat besar mengadakan pesta bersukaria Minggu berikutnya orang-orang yang bergembira itu Merayakan pesta pondok daun-daunan Pada akhir perayaan pentabisan misbah dan pesta pondok daun bangsa itu Mereka pulang ke rumah mereka Sambil bersuka cita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud Kepada Salomo dan kepada orang Israel umatnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari kita berdoa Kami datang dengan penucapan syukur di kaki salibmu Karena penyertaan penjagaan menyata bagi kami Kami siap memulakkan semua ketua kami Tuhan Biar engkau tolong kami Arahkan kami kepada jalan-jalanmu Berkati semua anak-anak Tuhan Yang saatnya sedang bergumul Berikan jalan keluar untuk pergumulan yang mereka hadapi Apapun tentangan yang mereka akan lewati Mereka akan lewati dengan engkau Tuhan Dengan kemenangan yang pasti yang berasal daripadamu Karena itu hamba mau datang menyerahkan semua pergumulan anak-anak Tuhan ke dalam tanganmu Ini doa dan perumunan kami dalam nama Yesus Amin